Lalu lintas kendaraan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek mengalami kepadatan pada puncak libur panjang perayaan Imlek 2018. Volume kendaraan meningkat hingga 4% dibanding lalu lintas normal. Kepadatan ini terlihat dari kilometer 10 tol Jakarta Cikampek mengarah ke Cikampek. Ini disebabkan adanya banjir di kilometer 12 akibat drainase utama maksimal karena dampak dari proyek tol layang Cikampek. Kepadatan terjadi dari Cibitung sampai Cikarang Utama hingga ke Kerawang karena antrean dan penyempitan. Kementerian Perhubungan telah mengimbau pada puncak arus mudik libur panjang Imlek agar truk tidak beroperasi. Hal ini dilakukan agar lalu lintas di tol tidak mengalami gangguan selama libur panjang Imlek.